Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena dengan rahmat nikmat hidayah Kita mudah-mudahan masih diberi kesehatan Dilimpahkan nikmat Nikmat iman Islam InsyaAllah Taqwa kepada Allah SWT Yang mudah-mudahan Yang akan membawa kita Mendapatkan kebahagiaan Amin Juga tidak lupa Marilah kita panjatkan Salawat Kepada tunjukkan Nabiakum Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga Sofaatnya Senantiasa Dilubirkan Kepada Kaup muslimin Muslimat Di Yaumurul waqis Sabna Amin Ya Rabbul Al-Ami Saudara-saudaraku Yang dimuliakan Allah SWT Pada bulan ini Masjid Dalam bulan Raujad Dan Banyak sekali Di masjid-masjid Dipunduk-punduk Di sekolah-sekolah Dan di berbagai Lembaga Telah mengadakan Peringatan Isra'u Miraj Nabi Isra'u Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk itu Marilah Kita juga Berusaha Untuk Mengenang kembali Apa hikmah Di balik Isra'u Miraj Nabiakum Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tersebut Sebagai Landasan Dan dasarnya Kita sudah Mengetahui Di dalam Al-Quran Allah berfirman Yang ada Kaitannya Dari Isra'u Miraj Yaitu Subhanalladhi Asro bi'abdihim Laylam Minal masjidil haram Minal masjidil aqsur Alladhi Barukna Hawlahu Linuryahu Min ayatina Innahu huwas Samia'u Al-Tasir Yang artinya Kurang lebih Maha suci Allah Jadi Poin pertama Allah berfirman Menyebutkan Subhanalladhi Maha suci Allah Subhanalladhi Bisa diartikan Kesucian Allah Itu kita sudah Hafal sekalian Misalnya Di dalam surat Surat Al-Ikhlas Itu menunjukkan Sifat-sifat Kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah Itu Esah Jadi Akan Menjadi Suci Karena Tidak ada Tandingannya Atau Selainnya Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau Tuhan itu Mungkin Lebih dari satu Kalau Tuhan Lebih dari satu Nanti diantara Tuhan Tuhan itu Akan Berperang Bertempur Nanti Tuhan yang satu Tentunya Kalah Jadi Tidak mungkin Tuhan itu Lebih dari satu Jadi Tuhan itu Esah Allah Kemudian Kesuciannya Lagi Di dalam Surat Al-Ikhlas Sekalian Allah Tempat Bergantung Jadi Semua Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Ketergantungannya Hanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua Ciptaannya Itu Ketergantungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang ketiga Sifat Kesucian Allah Yaitu Lamiyari Te'walam Yuladah Allah Itu Tidak Berputera Allah Tidak Mempunyai Ana Dan Allah Itu Tidak Diputrakan Allah Tidak Mempunyai Ayah Dan Ibu Itu Kesucian Jadi Lamiyari Te'walam Yuladah Allah Tidak Berputera Dan Tidak Diputerakan Itu Kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala Walam Yakun Lahu Kufuan Akad Dan Tidak Ada Yang Setara Jadi Tentunya Hanya Sang Kholik Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Mempunyai Kekuasaan Yang Mempunyai Keaguan Kebesaran Tidak Ada Yang Setara Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Masih banyak Kesucian Kesucian Lain Misalnya Bahwa Allah itu Adalah Allah yang Ngesa Di dalam Surat Al-Baqoram Yaitu Pada ayat Kursi itu Disebutkan Allah Allah Lailah Inna Wal Hay U Y Latak Kudus Sinat Tulah Nah Dan Bahwa Allah Tidak Ada Tuhan Selain Dia Allah Adalah Senantiasa Selalu Mengurus Makhluknya Semua Ciptaannya Diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tidak Mengantuk Nah Kalau Nanti Allah Itu Mengantuk Ya Berarti Tidak Suci Tidak Besar Tidak Agum Allah Tidak Tidur Dan Lailah Di dalam Ayat Kursi Disebutkan Kesucian Kesucian Allah Saudara-saudara Al-Qamuslim Minah Muslimat Yang Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Baru Satu Unsur Allah Berfirman Subhanallah Asra Bi Abdi Dan Allah Itu Telah Menjalankan Hambanya Jadi Unsur Yang Kedua Allah Menjalankan Hambanya Menjalankan Berarti Allah Itu Yang Aktif Allah Yang Mengendaki Yang Menjalankan Contoh Mudah Misalnya Kita Akan Menjalankan Menjalankan Menjadi Pilot Maka Akan Kita Berterbang Dengan Kapal Terbang Menjalankan Jadi Pesawat Pesawat Yang Pasif Kemudian Kita Mengendarai Speda Motor Mengendarai Speda Motor Yang Pasif Kita Yang Mendarai Yang Aktif Allah Yang Aktif Menjalankan Hambanya Hambanya Adalah Nabi Muhammad Selamat Sallallahu Alayhi Salam Adalah Nabi Yang Terakhir Rasul Yang Terakhir Sebagai Penutup Nabi Sebelumnya Dari Nabi Adam Ada Nabi Nuh Nabi Berindak Seterusnya Ada 25 Nabi Yang Mungkin Kita Harus Mengetahui Dan Ini Sebagai Nabi Dan Rasul Terakhir Hambanya Sebagai Penutup Nabi Dan Menyempurnakan Agama Islam Saudara-saudara Bapak Muslimin Yang Jumlahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjalankan Hambanya Ini Dari Masjid Haram Di Mekah Sampai Masjid Aksa Di Palestina Ada Yang Menghitung Kurang Lebih 3000 Kilometer Dan Setelah Itu Dimiqraks Diangkat Ke Langit Ada Langit Satu Dua Tiga Dan Nabi Bertemu Dengan Berbagai Nabi Di Langit Pertama Nabi Adam Nabi Yahya Isha Ketiga Nabi Musuh Nabi Idris Kemudian Nabi Haruf Kemudian Nabi Musa Dan Nabi Ibrahim Yang Terakhir Langit Yang Ketujuh Melalui Langit Ketujuh Itulah Malaikat Jibril Mengantarkannya Karena Nanti Akan Sampai Kesedera Muttaha Selain Nabi Muhammad Atau Amba Yang Dicintai Tidak Akan Bisa Naik Ke Sidratul Muttaha Dan Disana Intis Harinya Adalah Untuk Mengajanakan Solat Lima Kali Satu Hari Satu Halat Walaupun Di Dalam Hadis Hadis Nabi Dalam Hadis Hadis Kutsi Dikisahkan Di Perintah Kadima Bulkari Kemudian Nabi Musa Mengingatkan Mohon Tidaknya Bisa Meminta Keringanan Karena Umatmu Tidak Kisah Dukian Nabi Musa Kemudian Benar Nabi Muhammad Polak Balik Menghadap Allah Untuk Minta Keringanan Sampai Yang Terakhir Lima Kali Melaksanakan Solat Satu Hari Satu Malam Saudara Saudara Muslim Yang Timur Allah Subhanallah Kemudian Yang Kedua Setelah Ada Unsur Subhanallah Yang Menjalankan Tadi Ini Berarti Kekuasa Allah Yang Sangat Besar Yang Sangat Tinggi Diibaratkan Ya Helmu Kita Atau Pikiran Kita Mungkin Tidak Sanggup Karena Memang Ini Dituntut Dalam Isra' Dan Merot Nabi Bismillahir Sallallahu Assalam Ini Adalah Tidak Hanya Mengandalkan Rasio Atau Akal Saja Tapi Harus Adanya Iman Karena Disebutkan Dalam surat Al-Baqarah Disebutkan Al-Quran Al-Quran Diturunkan Itu Tidak Ada Teraguan Di Dalam Dan Menjadi Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Bertaqwa Orang-orang Yang Bertaqwa Yang Bagaimana Yaitu Orang Yang Beriman Kepada Yang Ghur'in Dan Melaksanakan Sholat Dan Seterusnya Itu Sholat Al-Baqarah Ayat 2 Dan 3 Jadi Ada Rasa Mempunyai Keimahan Tidak Hanya Mengandalkan Rasio Saudara-saudara Kemuslim Bismillah Bismillah Diburalkan Allah Subhanahu Adalah Ini Yang Bisa Sampaikan Nanti Kita Sambung Lagi Ya Ada Kaitannya Dengan Israq Mi'rots Yaitu Kenapa Manfaatnya Bahwa Nabi Di Israq Mi'rots Dari Masjid Al-Karam Ke Masjid Al-Aqsa Ini Menunjukkan Bahwa Apa Pentingnya Masjid Sebagai Umat Islam Kita Harus Bisa Mok Makmur Masjid Dan Hanya Orang-orang Yang Beriman Yang Akan Memaksamakan Ibadah Sholat Itu Di Masjid Dan Bidahnya Orang Islam Dengan Orang Yang Tidak Islam Yaitu Orang Itu Melaksanakan Sholat Atau Bidah Itu Yang Yang Kedua Mungkin Ini Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Banyak Kekurangan Memaham Yang Sebesar Besarnya Dan Mudah-mudahan Kita Selalu Diberikan Rahmat Barokah Hidayah Allah Subhanallah Dengan Isra Mirat Sebenarnya Bisa Muhammad Salam Waduh Salam Ini Sholat Kita Bersolat Lebih Huzun Lagi Sholat Kita Lebih Baik Lagi Karena Hanya Sholat Inilah Kita Akan Mempunyai Kunci Sholat Bermita Bermicana Sholat Ada Kunci Masuk Surga Yang Lain Bahwa Sholat Adalah Tiang Agama Maka Barang Siapa Yang Sholat Yang Mendirikan Sholat Berarti Mendirikan Agama Dan Barang Yang Siapa Yang Tidak Sholat Berarti Merupakan Adalah Sekali Lagi Mudah-mudahan Kita Tetapkan Iman Islam Dan Bisa Melaksanakan Sholat Yang Sebaik Baiknya Mempunyai Kunci Untuk Masuk Keberan Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Banyak Kurang Maaf Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Terima kasih.